Bagi kaum urban, kedai makan kini tak hanya untuk memenuhi rasa lapar semata. Selain beragam menu yang ditawarkan, konsep desain yang tematik pun menjadi hal yang cukup signifikan dalam pemilihannya. Hal ini pula yang ditawarkan sebuah kedai makan atau yang kini akrab dengan istilah eatery di kawasan Jakarta Barat yang mengusung tema modern, fun and bright. Lokasi kedai yang berada pada area hook dan penggunaan dinding kaca yang full pada kedua sisi memberi kesan bright dan berhasil membuat area yang berukuran sekitar 70 meter persegi ini terlihat lebih luas berkat pencahayaan alami dari luar. Kemudian desainer menggunakan lantai keramik berbentuk heksagonal yang dipadukan dengan lantai kayu sebagai aksen agar ruangan terlihat lebih menarik dan tidak monoton. Masih di area yang sama, pemilik banyak menggunakan kursi kayu dengan variasi warna pastel untuk menghadirkan kesan light and sweet. Kayu pada lantai dan furniture juga dimanfaatkan pemilik untuk memberikan kesan warm dan nyaman. Namun, pemilik sengaja menggunakan meja marble berkaki besi dengan model seperti kaki mesin jahit vintage. Hal ini juga menjadi aksen yang memberi sentuhan industrialis pada kedai ini. Ada sedikit tips di sini. Jangan takut untuk menggunakan beragam bentuk kursi pada satu area. Dengan menyeragamkan tone color, kamu bisa mendapatkan variasi yang lebih menarik dan dinamis. Selanjutnya, kita beranjak ke area tangga. Pada dinding di sepanjang tangga, menggunakan bata ekspos yang dicat putih dengan mural yang simpel dan tidak terlalu banyak menggunakan warna sebagai statement yang mewakili kedai ini. Mural ini sekaligus merupakan focal point. Warna-warna pastel yang kita temukan pada mural juga akan kita temui ketika menapaki tangga menuju lantai dua. Pada lantai dua, pemilik menggunakan banyak gambar simpel yang dibingkai, kemudian disusun berdekatan pada area sofa yang ditempatkan pada sudut ruangan sebagai tambahan aksen. Di antara kesan bright, kemudian fun pada kedai ini, kita juga akan menemukan kesan industrialis pada bagian atapnya. Desainer sengaja mengekspos ducting AC existing bangunan, lain untuk memanfaatkan space yang ada sehingga ceiling tampak lebih tinggi. Dan lagi-lagi, area yang tidak terlalu luas ini tak lagi terasa sempit. Selain itu, langkah ini juga bisa untuk menyiasati biaya agar lebih hemat. Karena kita tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk pembelian gipsum dan rangka. Bagaimana? Dengan desain yang sesuai, area yang hanya berukuran sekitar 70 meter persegi saja dapat terasa lebih luas, bukan? Jika sebelumnya kita melihat kedai yang bernuansa light and sweet, kali ini kita beranjak ke sebuah kafe yang justru bernuansa temaram. Makan malam sambil menikmati city light dan udara segar ala restoran mewah. Hal inilah yang menjadi ide awal dari owner sebuah kafe yang berlokasi di daerah Setia Budi, Bandu. Dapet idenya sebenarnya waktu lagi pergi ke luar negeri itu sempat diajak saudara ke tempat makan. Katanya orang-orang muda yang lagi terkenal gitu lah waktu di luar negeri. Akhirnya kesana. Dan waktu kemarin-kemarin waktu liburan kan dikasih kesempatan kan sama ayah saya bikin kafe. Akhirnya saya ambil lemah itu soalnya anak muda cocok kalau temanya kayak gini, kayak construction gitu. Di sini tuh kalangan mahasiswa ya, jadi kita bisa ngejual view kayak restoran kelas atas gitu. Tapi harganya tuh murah sesuai kantong mahasiswa. Itu yang pengen di penjualin deh dari kafe ini. Area yang sengaja dibuat untuk selfie sekaligus menjadi focal point pada kafe ini. Dekorasi berupa alat pertukangan, rompi, dan helm khas pekerja konstruksi semakin memperkuat tema under construction di sini. Hampir setiap dinding pada ruangan ini menggunakan bata exposed. Kemudian pada bagian lantai hanya menggunakan semen. Begitu pula pada kitchen area. Semua dibuat unfinished, membuat kamu semakin merasa berada di sebuah bangunan yang belum selesai. Pada bagian ceiling, owner hanya menggunakan atap gelombang, serta mengekspos rangka besi yang dipadukan dengan lampu-lampu. Furniture yang digunakan owner merupakan perpaduan antara kayu dan pipa-pipa besi dengan sedikit karat sebagai aksen. Material kayu di area ini memberikan kesan warm pada ruangan. Begitu pula dengan pencahayaan yang menggunakan lampu bohlam. Pada area tangga, ada lampu yang juga berfungsi sebagai dekorasi yang dipadukan dengan pipa-pipa paralon. Beranjak ke area VIP, kamu akan menemukan kreasi mural yang masih bertema konstruksi. Di sini, kamu akan menemukan juga desain lampu yang unik menggunakan tali tambang, kayu, dan bohlam. Ruangan VIP ini menyuguhkan pemandangan kota yang tampak cantik, terutama ketika malam hari. Untuk menghubungkan area teras dan dalam, owner menggunakan folding door dari kaca. Ini dimaksudkan agar pengunjung dapat menikmati city view dengan bebas selagi menyantap makanannya. Ternyata, bangunan yang unfinished pun mempunyai daya pikat tersendiri jika kita bisa menambahkan dekorasi yang tepat. Terima kasih telah menonton!